Kemarau mengakibatkan sejumlah sumur warga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, mengalami kekeringan. BPBD setempat terpaksa memasuk air ke Nagari untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Musim kemarau yang sudah mulai dirasakan sejak 2 bulan terakhir oleh masyarakat Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, menyebabkan sumur yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi di 4 kecamatan, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Kunjung, Kecamatan Timpeh, dan Kecamatan Padang Laweh. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD setempat mengerahkan 2 unit kendaraan operasional untuk menyalurkan air bersih. Khusus untuk BPBD, kami sudah mendistribusikan beberapa titik lokasi permintaan di beberapa kecamatan. Ada di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Kunjung, dan Kecamatan Timpeh. Kita menggunakan ada 2 unit kendaraan operasional, 1 Tengki, yang 1 lagi L300 serbaguna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.